Sindiran Hubner usai Timnas Indonesia Lumat Vietnam, tugas muda. Philippe Trussier, mantan pelatih Timnas Vietnam yang memutuskan Mualaf karena temukan kedamaian. Philippe Trussier dipecat Vietnam, usai kalah 0-3 dari Timnas Indonesia. Mengerikan Timnas Indonesia Bantai Vietnam di Hanoi. Mohon subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar sepak bola terbaru hari ini. Sindiran Hubner usai Timnas Indonesia Lumat Vietnam, tugas muda. Justin Hubner menampilkan unggahan bernada Sindiran usai Timnas Indonesia menghajar Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa. Hubner merupakan salah satu pemain yang bermain sejak awal kala menghadapi Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi. Pemain yang saat ini tercatat bermain untuk Cerezo Osaka itu tampil cukup solid hingga akhir laga. Pemain 20 tahun tersebut melakukan aksi bertahan dan duel-duel di lapangan secara konsisten. Hubner bermain penuh hingga wasit meniup peluit akhir. Meraih kemenangan cukup telak dan tanpa kebobolan menjadi capaian bagus bagi Indonesia yang sudah 20 tahun tidak menang di Hanoi. Bagi Hubner, melalui unggahan di Instagram, laga yang berakhir dengan kemenangan 3-0 di Hanoi adalah pekerjaan enteng. Hubner menampilkan fotografis hasil akhir pertandingan Vietnam versus Indonesia dengan diimbuhi tulisan serta emoji. Hubner bukan baru sekali ini saja menghadapi Vietnam. Pemain jebolan Akademi Willem de Dua, Dan Bosch, dan Wolverhampton Wanderers itu sebelumnya sudah bertemu dengan Do Hung Dung dan kawan-kawan pada tahun ini. Pertemuan pertama Hubner dengan Vietnam terjadi di fase grup piala Asia yang berakhir. Kemenangan tipis untuk Timnas Indonesia berkat gol penalti Asnawi Mangkualam. Sementara laga kedua Hubner melawan Vietnam juga berakhir dengan kemenangan 1-0 saat Indonesia menjamu anak asuh Filipe Trussier itu pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 21 Maret. Filipe Trussier, mantan pelatih Timnas Vietnam yang memutuskan mu'alaf karena temukan kedamaian. Filipe Trussier, mantan pelatih Tim Nasional Timnas. Vietnam adalah seorang mu'alaf yang memutuskan menjadi seorang muslim pada tahun 2006 lalu silam. Ketika ia tinggal di Maroko selama bertahun-tahun, ia merasa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ketika ia belajar banyak tentang ajaran Islam, ia menemukan ketenangan. Filipe Trussier sudah dikenal oleh penggemar sepak bola Asia, terutama mereka yang mengikuti kemenangan di Piala Dunia 22. Pelatih asal Perancis ini memimpin Jepang ke-60 besar Piala Dunia 22. Sebagai informasi, keikut sertaan Jepang ke babak 60 besar Piala Dunia 22 adalah yang pertama. Saat menangani Jepang, Filipe Trussier sempat bermain dengan beberapa tim nasional yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Qatar dan Maroko. Filipe Trussier hanya tinggal lima bulan di Maroko, tetapi di sana dia menemukan cahaya Islam. Di sana dia memilih menjadi mu'alaf dan mengubah namanya menjadi Omar. Dilansir dari Muslim Obsession pada Selasa, 27 Maret 2024. Awalnya saya tidak mau menunjukkan keislaman saya dan keluarga saya. Saya ingin menjaga perasaan saya sendiri, ucapnya. Salah satu rekan Trussier memberitahu orang lain bahwa Filipe Trussier dan sang istri sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sama seperti Filipe Trussier, sang istri juga mengubah namanya dari Dominique menjadi Amina. Hal itu termuat dalam surat kabar Pransis, Lopion. Filipe Trussier telah mengubah namanya menjadi Omar dan istrinya bukan lagi bernama Dominique, melainkan Amina. Salah satu sumber mengatakan hal tersebut, dilansir dari Lopion. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF resmi memutus kontrak manajer Filipe Trussier setelah dibantai tiga kali secara beruntun oleh timnas Indonesia. Pelatih asal Pransis itu harus kembali menerima kekalahan dari timnas Indonesia. Timnas Vietnam lagi-lagi tumbang dengan skor 0-3 melawan timnas Indonesia di Stadion Maidin, Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024 malam WIB. Sebelumnya timnas Vietnam juga harus merasakan kekalahan dari timnas Indonesia di laga ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Vietnam takluk 0 simulatu dari skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024. Filipe Trussier dipecat Vietnam, usai kalah 0-3 dari timnas Indonesia. Filipe Trussier dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Vietnam, tak lama usai kalah 0-3 dari timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Hanoi. Timnas Vietnam asuhan Trussier kalah telak dari Indonesia pada laga grup F putaran dua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skor 0-3 menjadi hasil akhir duel Vietnam vs Indonesia di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa. Kemenangan tri-nol timnas Indonesia besutan Shin Taeyong dipastikan lewat gol-gol Jay Idzes, Ragnar Orat Manggoen, dan Ramadan Sananta. Kekalahan telak itu mendepak Trussier dari jabatannya sebagai pelatih timnas Vietnam. Segera setelah pertandingan kedua antara Vietnam melawan Indonesia, pada putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia, Federasi Sepak Bola Vietnam, dan Filipe Trussier bertemu dan membahas proses kerja sebagai pelatih kepala timnas Vietnam dan Vietnam U23. Dalam pertemuan tersebut, Federasi Sepak Bola Vietnam dan pelatih kepala tim nasional Vietnam, Mr. Filipe Trussier mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak mulai 26 Maret 2024. Demikian keterangan yang dituangkan Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, melalui situs resmi mereka. Artinya, sudah dua kali Trussier dibuat kehilangan pekerjaan oleh timnas Indonesia. Sebelumnya, pada Piala Asia, 2 Sabun Quad. Pelatih asal Peransis itu mendapatkan vonis, pemecatan usai Qatar, asuhannya takluk 1-2 dari timnas Indonesia arahan Ivan Kole. Setelah kegetiran di Piala Asia 2004, nasib Apes Trussier saat bersuat timnas Indonesia terus berlanjut. Kisah Pilu Trussier saat berjumpa skuad Garuda memanjang pada ajang Piala Asia 2023 silam. Ia melihat Vietnam besutannya takluk 0-1 dari Indonesia, arahan Shin Taeyong pada laga fase grup. Kekalahan 0-1 yang dialami Vietnam di Jakarta pekan silam, Kamis, dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, menambah panjang catatan minor pelatih berjuluk Le Sorcier Blanc, si penyihir putih, itu kalah berjumpa Indonesia. Kini, Trussier mesti terdepak dari posisinya sebagai peracik taktik Vietnam usai menelan kekalahan 0-3 dari Indonesia di Stadion Maidin, Hanoi. Nestapa bagi Trussier, bahagia untuk Indonesia. Berkat kemenangan teranyar ini, timnas Indonesia berhasil mengakhiri 20 tahun dahaga tanpa kemenangan di markas Vietnam Stadion Maidin, Hanoi. Sebelum ini, kali terakhir pasukan merah putih menang di Stadion Maidin adalah pada ajang Piala Tiger 2004, persisnya pada 11 Desember 2024. Hal yang menarik, kala itu timnas Indonesia juga mampu membawa pulang kemenangan 3-0. Mengerikan, timnas Indonesia bantai Vietnam di Hanoi. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan besar atas Vietnam pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bertanding di Stadion Maidin, Hanoi, selasa 22 Maret 2024, timnas Indonesia mempecundangi Vietnam dengan 3 gol. Duel berlangsung dengan tempo sedang di awal babak pertama. Timnas Indonesia bisa unggul lebih dulu pada menit ke-9 adalah Jay Idzes yang mencatatkan namanya di papan skor. Jay Idzes mencetak gol melalui sundulan kerasnya dari situasi tendangan sudut. Umpan akurat dari Tom Hay berhasil dia manfaatkan dengan sempurna. Untuk sementara timnas Indonesia unggul 1-0 ganas, tak lama kemudian timnas Indonesia menggandakan keunggulan. Kali ini gol tercipta melalui Ragnar Oratmangoy pada menit ke-24. Pemain debutan Indonesia itu sukses menerobos pertahanan Vietnam hingga ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar ke tiang jauh. Indonesia unggul 2-0. Pada menit ke-28, Vietnam mendapatkan peluang. Nguyen Tien Lin lolos dari kawalan saat mendapat umpan di dalam kotak penalti. Namun, tembakan kaki kiri Tien Lin masih menyamping tipis dari gawang Indonesia. Tertinggal 0-2 membuat Vietnam terus melakukan tekanan. Sejumlah serangan berbahaya berhasil diciptakan dan membuat back Indonesia melakukan pelanggaran. Namun, hingga babak pertama usai, skor 2-0 untuk keunggulan timnas Indonesia tetap bertahan. Di babak kedua, Vietnam tampil lebih menekan. Sejumlah peluang berhasil didapatkan. Namun, pertahanan timnas Indonesia masih sanggup membendung. Pada menit ke-79, timnas Indonesia nyaris mencetak gol. Sayangnya, Ragnar Oratmanggoen gagal menuntaskan peluang emas yang dimiliki di sisi kiri kotak penalti. Pada menit ke-84, Vietnam dapat peluang. Tapi, Ho Tan Thai yang menerima umpan pendek di depan kotak penalti gagal memaksimalkannya. Ganas, di akhir babak kedua Ramadan Sananta berhasil membawa Indonesia unggul. Tiga Sol usai memanfaatkan kemelut di depan gawang. Tembakan keras Edo dari luar kotak penalti memantul di sisi kanan dan disundul Egi ke depan gawang dan mampu disontek Sananta. Terima kasih telah menonton!